Nah... Botak-botak lo! Halo semuanya, balik lagi sama Fuji Sisria. Nah teman-teman, hari ini kita lagi ada di Triton File. Itu di sebuah food court di daerah Batu Chapel, Tanggelang. Kita mau review mie ayam yang ada di food court Triton File ini. Punyanya siapa sih? Punyanya kojo dari Melaku-Melaku yuk. Nah, nama mie ayamnya itu adalah Mie Mabok. Tapi dia jual mie sehat ya sebenarnya. Iya, iya. Yang penasaran, mie sehat. Stay tuned. Stay tuned. Dan buat kamu yang pertama kali mampil di channel kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bye. 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 Nah teman-teman, bak mie gue udah dateng. Gue pesennya bak mie merah. Fuji? Gue pesennya bak mie hijau. Kenapa bak mie merah? Ini gue terbuatnya dari bit gitu teman-teman. Unik banget kan? Penasaran. Kalo Fuji? Kalo gue hijaunya ini dari chaisin. Ijo men, memang hijau. Yuk cobain. ya, kita coba ini ya temen-temen, nah ini ada pangsitnya, gue dapet pangsit sama bakso coba ini ya temen-temen gue sih penasaran banget sih sama mie hijaunya ini jadi temen-temen ini tuh mie sehat ya, maksudnya ga pake warna buatan, dia pake chai sim kalo buat yang hijau kalo yang mewah itu dari buah beet, coba ini ya temen-temen, makan ya gue duluan itu ga pake kuah ya? siap, jadi dia tuh mie nya tuh mie kecil gitu bukan mie lebar, mie tipis gitu terus juga lembut sih teksturnya ga kematangan, juga ga kelas sih, enak sih terus ga ada bau-bau atau rasa-rasa tubuh-tubuhan sih kok gitu, coba ya yang punya gue ya temen-temen, nah ini gue tadi, gue lupa sih harusnya nyobain kuahnya dulu ya tapi karena gue udah campur kuahnya, gue cobain kuahnya dulu ini udah kecampur sambal nih karena udah kecampur sambal, jadi pedes sih ini ya, gue cobain mie nya gue cobain terus ga makan bener kata Fuji, jadi dia bukan mie lebar gitu kan, mie kecil-kecil dingin, dan beetnya juga ga ada jadi satu poasinya temen-temen, dia kasih ayam ya sama ini ya, apa sih namanya pangsit ya? pangsit, boleh rasanya sehat gitu gue makan, langsung tau kalo ini mie sehat ga pake pengawet gitu ya ga pake pengawet gitu ya ga pake pengawet nah ini gue cobain pangsit rembusnya ayamnya diwompuk enak sih sopaya, gue suka jadi si ayamnya itu ga terlalu banyak riset gitu loh pangsitnya sendiri dia kalo buat gue cukup ya temen-temen iya pangsitnya buat cewe cukup deh buat cowok ga tau deh maksudnya pangsitnya ga yang kayak banyak gitu ya iya dan ga sedikit ini gue cobain bahasanya ya temen-temen enak banget nih 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 harinya tuh spesial karena kalo temen-temen liat pengambilan gambarnya mungkin berbeda iya ga sih biasanya kita tau di meja gitu ya iya kenapa spesial? karena kita dibantu oleh kak 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 dari boros kuliner yang lagi nge-shoot kita jangan subscribe jangan subscribe jangan subscribe ya hai dong kak hai selain itu temen-temen disini banyak temen-temen dari youtube ada siapa aja? kak kris bu makan-makan kak cus makan terus pak d terus kak santi itu pada kumpul disini semua temen-temen dan nanti buat kalian yang penasaran kita rame-rame untuk up videonya dan ada itu juga ya sajo dari melaku-melaku apa iya iya lah itu saja nanti kita ngobo-ngobo dikit deh tentang pembuatannya tentang apa maksudnya mie nya tuh ide idenya dari mienya temen-temen kasih kalian gak asing lagi dengan nama kris bu makan-makan yang penasaran ayo tarik 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 hehehe 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 hai saya om botan perkenalkan saya diantara 2 sulir-sulir hehehe hehehe jangan lupa dukung channel-nya Puji Sicilia yeeh makasih thank you goes to 3000 goes to 4000 jam ayah nah kasut lagi padin hehehe hehehe botan botan lo botan hahaha nanti jangan lupa efeknya gitu ya ayah kasih efek jangan lupa dukung ya channel-nya ya kuji Sicilia oke subscribe yang banyak ya oke guys hahaha hahaha kadang-kadang anak sama bapak sama aja aku-akuannya oke oke thank you enjoy your meal oke thank you semangat semangat jadi begitulah keramaian dan hari ini kita makan ya temen-temen nah temen-temen kita makannya udah dari mie mabok nah kita minumnya dari celeb drink lava cafe seperti biasa gue minumnya es coklat kuji kopi kopi gula awen dan leciti yang sudah hampir habis hahaha panas sayang nah untuk es coklatnya temen-temen jadi dia kalo ini gue menurut gue ya temen-temen ini babuk coklat dan dia susunya susunya gak banyak jadi cocok banget di lidah gue gue kan lagi suka susu coklat yang tidak terlalu banyak eh susu coklat coklat yang tidak terlalu banyak khusus ini enak mantep makasih celeb drink lover cafe yai dan harganya cuma 10.000 ya hahaha 11.000 11.000 11.000 ntar kita kasih di ini ya sama nah kalo gue juga kopi harganya sama 10.000 rasanya kopi gula aren kopi gula aren rasanya gak terlalu manis sih nah temen-temen penasaran kan tadi mie nya itu dari siapa? nah dari kojo dari laku laku mampir ya sudah juga hahaha jangan lupa subscribe belnya juga hahaha nah temen-temen gue penasaran banget nih gue sama puji penasaran banget kok ide nya se-kreatif ini kok ceritain dong awal mulainya gimana dulu emang pernah buka bumi tapi sempet vakum karena tempatnya tutup nah sekarang baru setahun lebih lah kurang ini buka lagi disini coba berarti sebelumnya dimana ko? dulu di Tanjung Duren markas markas dulu ya jadi baru buka disini satu tahun lebih lah satu tahun lebih terus kepotong covid lagi wah itu kemarin jadi agak sedih ya ko? mudur maju-mudur iya terus idenya kenapa mie sehat tapi namanya mie mabok? kan karena kita sempet vakum kita cuma online doang waktu itu jadi mie makanan boks gitu oh gitu berarti singkatan dari makanan boks? iya makanan boks tapi karena temen-temen bilang keren juga tuh jadi nama mie maboks jadi di branding deh mie maboks iya bener keren banget sih idenya terus kenapa makanan sehat kok? terus kita mie nya ini sempet nyoba-nyoba bikin mie warna nih yang ije itu bukan pake pewarna loh ije itu dari bahan caisim dan yang merah dari buah beet jadi pokoknya rasanya pas dicobain tuh khas banget gitu iya tadi gue udah nyobain temen-temen dan emang saat gue nyobain itu keliatan banget sehatnya minyaknya juga minyak bawang itu bukan minyak ayam penyedapnya pake penyedap bumbu jamu wah sehat banget deh pokoknya sehat banget namanya doang yang ga sehat mabok mabok sehat kok nah ini ada yang tersedia di go food sama grab food gak ko? sementara baru go food sementara baru go food Shopee lagi proses di proses Shopee food nah buat temen-temen yang penasaran sama minyak boknya kojo dari melaku-melaku yuk bisa pesen atau order di go food dan sebentar lagi ada di Shopee food iya oke makasih ko salam kojo selamat menikmati